Halo teman-teman youtube kembali lagi di channel youtube aku iinda hari ini di kittypedia aku bakalan sharing tentang penyakit lagi penyakit yang sering banget dialami oleh kucing jantan yaitu atau sering dikenal dengan FLUTD atau feline lower urinary tract disease ini adalah penyakit saluran kucing pada kucing pada umumnya sering banget terjadi pada kucing jantan namun gak menutup kemungkinan juga kucing betina akan terkena penyakit ini loh teman-teman pada umumnya penyebabnya itu dikarenakan pertama itu sering banget kucingnya itu makan dry food jadi lebih dominan makan dry food daripada wet food terus kemudian juga kucingnya itu kurang minum jadi kedua hal itu penyebab utamanya selain itu kita bakal ngebahas juga gejala-gejala yang dialami kucing jika terkena penyakit ini jika terkena penyakit ini ya yang pertama itu kucing akan lemas dan berkurang nafsu makannya yang kedua kucing akan kesulitan buang air kecil di kotaknya kemudian yang ketiga itu biasanya kucing itu berusaha mengenjan untuk mengeluarkan urin tetapi tidak ada urin yang keluar terus yang terakhir banget itu kucing mengeluarkan urin bersamaan dengan darah jadi urinnya itu udah bercampur darah dan juga baunya itu agak menyengat sih kayak gitu tadi gejala-gejala yang dialami kucing kalau kucing terkena penyakit ini ya teman-teman sebenarnya penyakit ini bisa diobati biji rumah jika gejalanya masih ringan ya teman-teman artinya kayak gini gejala ringan itu artinya kucingnya itu mengeluarkan darah cuma darahnya itu enggak enggak ya masih di daerah normal kayak gitu loh masih warna darah lah warna kemerah-merahan kayak gitu tapi kalau udah misalnya warna darahnya udah hitam atau mungkin gejalanya udah parah banget gejala yang parah itu gimana misalnya kayak kucingnya udah enggak bisa ngapa-ngapain lagi udah bener-bener cuma gulingan aja enggak bisa makan enggak bisa minum yang bener nah itu udah termasuk yang parah teman-teman kalau udah parah itu teman-teman harus ke klinik dan biasanya dokter akan sarani untuk pasang katheter kayak gitu yang berguna untuk membantu kucing untuk buang air kecil dan kucingnya teman-teman itu harus rawat inap kayak gitu cuma kalau gejalanya masih ringan masih yang seperti aku sebutin sebelumnya kayak tadi itu masih bisa diobati di rumah teman-teman cuma inget ya aku mau kasih tau juga ini ada obatnya sebenarnya ada obatnya untuk kucing yang ngalamin hal kayak gini karena dulu aku juga pernah ngalamin kayak gini nah jadi apa sih obatnya obatnya itu teman-teman bisa banget beli di apotek ya namanya itu batu gin jadi batu gin itu ya obat itu untuk manusia nanti aku bakalan kasih lihat gimana obatnya obat itu untuk manusia kemarin aku beli harganya 30 ribu cuma 30 ribu harganya jadi teman-teman bisa banget beli di apotek aja obat itu punya dosisnya 3-5 mili sehari sekali nah jadi ini dia obatnya batu gin jadi dia ini emang dari bahan-bahan yang jamu-jamu kayak gitu ada komposisinya ada sari daun tempuyung sari daun kejibiling jadi ini bisa membantu meluruhkan batu ureng dari dokter buat kasih juga obat penambah nafsu makan biar dia ada gairah untuk makan itu apa ya pokoknya kemarin dikasih pil-pil kuning kayak gitu pokoknya vitamin untuk penambah nafsu makan kasih itu juga nah selain itu ingat ya teman-teman kalau kucingnya teman-teman lagi terkena penyakit ini jangan sampai teman-teman kasih lagi makanan dry food ya teman-teman harus ganti makanannya itu wet food wet foodnya aku saranin banget untuk pakai yang merek RC yaitu yang mother and baby yang kalengan itu jadi dia tuh emang beneran lembut banget sehingga mudah dicerna oleh kucingnya kayak gitu jadi aku saranin banget kalau kucingnya udah terkena penyakit ini usahain selama pengobatan selama pengobatan itu dikasih makan wet food dulu dan setelah sembuh pun itu kucingnya juga harus dikasih makanan wet food dulu jangan sampai teman-teman kasih lagi dry food jadi saran aku ubah dulu makanannya wet food sekitar 2 bulan atau 3 bulan ya ubah kemudian kalau udah beneran sembuh banget kucingnya teman-teman bisa opsi lain itu bisa pakai ikan rebus ikan sarden yang direbus kayak gitu atau daging ayam yang udah digiling kayak gitu dicampur sama telur dan madu itu juga bisa jadi bisa ubah ke wet food yang kayak gitu ya ya kucing itu yang rentan banget kena penyakit ini itu sekitar usia 4 hingga 6 tahun jadi rentan banget kucing yang usia 4 sampai 6 tahun itu terutama yang jantan ya itu rentan banget terkena penyakit ini jadi kalau misalnya udah terkena penyakit ini teman-teman harus banget ekstra tenaga lagi untuk merawat si kucingnya karena itu kan otomatis bakalan lemes ya kucingnya itu bakalan lemes dan otomatis kita bakalan harus paksain kucingnya untuk makan ataupun minum teman-teman bisa paksain makan atau minumnya itu menggunakan pet ya teman-teman sampai sini dulu informasi yang aku berikan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman bisa ngebantu kucingnya atau anabulnya teman-teman itu jadi sehat lagi ya berkembangnya channel youtube aku jangan lupa untuk like comment and subscribe channel youtube aku ditunggu loh komentar teman-teman juga dadah